Oke guys, perkembangan game mobile atau game Android akhir-akhir ini sangatlah pesat dan sangatlah keren Kita bisa melihat game-game Android atau game-game mobile yang keluar di tahun 2019 ini keren-keren Baik dari story-nya, baik dari gameplay-nya, baik dari grafisnya, pokoknya keren Sudah setara dengan game-game konsol sekarang Nah, jadi game-game mobile sekarang sudah mendekati ke game-game konsol gitu guys Nah, untuk itu di video kali ini saya akan bagikan kepada kalian 5 game Android yang berasal dari PS4 atau 5 game PS4 yang mempunyai versi Android-nya Daftar 5 game ini, semua gamenya offline atau bisa kalian mainkan tanpa koneksi internet Dan link download-nya ada di deskripsi video, silahkan kalian cek Nah, dan ini adalah part ketiganya dari list game PS4 di Android Part pertama dan part kedua juga videonya ada di deskripsi video gitu, oke? Nah, apa aja 5 game keren ini? Kita langsung akan masuk ke game yang nomor 1 Tapi sebelum itu saya akan merekomendasikan kepada kalian aplikasi yang sangat penting dan sangat berguna Khususnya buat kalian atau buat kita gamers-gamers handphone atau gamers-gamers mobile gitu Aplikasinya adalah Knox Cleaner Nah, kalian bisa cari di Playstore Knox Cleaner Nah, aplikasi ini sudah beberapa kali saya review karena fitur-fiturnya berkembang terus, fitur-fitur yang berguna gitu Jadi setelah kalian download di Playstore, kalian buka aja aplikasinya Nah, aplikasi ini ada mempunyai segudang fitur yang berguna Tapi saya akan mereview beberapa saja Seperti di fitur lainnya Kalian pergi ke fitur lainnya, kemudian di WhatsApp Kalian pergi ke WhatsApp Nah, dia akan membersihkan file-file WhatsApp kalian yang sudah tidak berguna Kalian akan gampang memanagenya Seperti kalian lihat di gambar saya ada 878,3 MB video Bahkan 2,40 GB Dan itu akan sangat menguras memori handphone kita Dan akan memperlambat kinerja handphone kita tentunya Jadi kita pilih aja di video misalnya Kemudian di situ ada video yang diterima atau dikirim Kita bisa pilih terima Misalnya kita pilih semua aja Dan kita bersihkan Setuju? Dia akan membersihkan 2,4 GB-nya guys Wow, keren banget Oke, kemudian fitur lain yang berguna lagi Kalian pergi ke fitur lain Kemudian kalian pergi ke manajemen gambar atau manajemen foto Ini juga akan membersihkan foto-foto kita yang sudah menumpuk dan memakan memori Nah, seperti di situ Gambar serupa atau gambar yang sejenis itu Atau gambar yang dobol adalah 853,2 MB Jadi kita bisa pilih Terus kita bisa pilih apa yang akan kita bersihkan seperti gambar yang dobol Kita tinggal pergi yang pembersihan setuju Nah, dia akan membersihkan juga 670-an MB Jadi akan membuat handphone kalian lebih lega dan lebih ringan tentunya Oke, fitur lainnya mungkin favorit bagi kita para gamers mobile Kalian pergi ke fitur lain Kemudian kalian pergi ke yang menu mempercepat game Kalian tinggal tekan aja Nah, kalian masukin game apa yang akan kalian mainkan Jadi dia kayak game booster akan mempercepat Mempercepat kita memainkan game itu Jadi misalnya kalian masukkan PUBG Mobile Kalian main PUBG Mobile Dia kayak game booster akan membooster game PUBG Mobile Agar lebih lancar memainkannya gitu Oke, seperti itu aja guys Dan ada segudang fitur lainnya yang berguna di aplikasi ini Tinggal kalian coba-coba sendiri aja Dan jangan lupa setelah kalian mendownload aplikasinya Jangan lupa ke Play Store Dan rate bintang 5 aplikasi ini Tanda kita berterima kasih terhadap aplikasi yang sangat berguna di handphone kita Thanks notes Oke Oke, sekarang kita lanjut ke topik utama videonya Kita langsung masuk ke daftar game yang nomor 1 Oke Nah, coba kalian lihat grafisnya guys Grafisnya keren Oke, bahkan agak nge-lag ya Nah Ini saya bukan hoax atau gimana Kalian bisa lihat daftar game-nya PS4 Tapi yang jelas mungkin agak beda ya Grafisnya agak di-compress mungkin ya Gak sebagus PS4 tentunya Oke Ini game horror tapi game horror fantasy gitu FPS Atau 4th person shooting Dan grafisnya keren tentunya Nah gitu guys Dan gameplaynya ada agak teka-teki-teka-teki gitu Apa yang terjadi di tempat ini Oke Oke Oke, story di awalnya masih gak terlalu dijelasin Gimana tapi Sebenarnya kalau udah bisa tergambar ya Gimana gameplaynya Kalian lihat ya Coba kalian lihat guys Gameplaynya 4th person terus grafisnya kayak gini Keren kan Oke itu kan Horror tapi horror fantasy gitu guys Bukan horror kayak Apalah ya Bukan kayak Granny atau gimana Di dunia fantasy gitu guys Coba lihat Oke Nah Ini kalian bisa nikmati juga Link not atnya ada di deskripsi video Sekarang kalian cek ya Nah ini ada beberapa teka-teki Saya sudah sempat review yang lalu Ada beberapa teka-teki Yang harus kalian pecahkan tentunya Dengan cut skin-cut skin yang Keren tentunya Grafisnya Ini bukan cuma sekedar grafisnya yang bagus Tapi gameplaynya dan storynya Kalau kalian dalami baik-baik tentunya Oke apakah bisa di skip ini Ini yang putih Ini bukan kita ya Dia kayak kasih petunjuk ke kita Kita ini First person Namanya first person Jadi Gak keliatan Oke masih lanjut Wow Ini creepy banget sih Walaupun bukan horror setan Atau gimana Kita gak bisa juga menyebut Ini setan atau Makhluk apa ya Coba lihat guys Shadownya Keren banget Jadi silahkan kalian mati Game nya Serta teka-teki di dalamnya guys Banyak teka-teki nya Wow Oke Itu creepy banget Itu creepy banget Oke guys Seperti itu ya Gameplay nya Mungkin gak terlalu panjang Sekarang lanjut kita Untuk game yang nomor 2 Oke guys Game selanjutnya Atau game kedua Namanya Fighting X Layer Kalian juga bisa cek di Youtube atau di Google Ini juga berasal dari Game Pass 4 Cuma grafis nya Seperti saya bilang Pasti di compress ya Oke ini Genre nya game fighting Bentar kita coba Aja Yang mana Ini misalnya Game fighting yang Gerakan-gerakan Yang grafis nya keren Seharusnya Oke Untuk gerakan nya juga Kayak di swipe Kayak Tekken ya Kayak Tekken mobile Oke bentar Jadi gini Cuma di compress ya Oke itu special nya Nice Oke coba lihat guys Gameplay nya Keren kan Cuma ini karena versi Android Jadi di compress guys Grafis nya Tapi untuk smooth nya Smooth gerakannya Setara-setara Tekken lah guys Oke Cuma lihat Keren Ada beberapa Karakter nya disini Kalian bisa coba Ini lawan ya Kalau kalian mau training Tekan aja gini Nah kalau training guys Dia gak gerak gitu Jadi kita cuman Latihan Move Movement nya Untuk pake special Gitu atau apa Kalau battle Dia agak gerak Tapi Masih gampang Gampang juga sih Oke Nah seperti itu guys Keren kan Fighting nya Seperti itu guys Oke Sekarang kita lanjut Untuk daftar game Yang nomor 3 Oke guys Game yang nomor 3 Nama game nya Batman Batman The Enemy Within Ini juga berasal dari Game PS4 ya Ada versi PS4 nya Oke Saat mulai Kita bisa memilih guys Warna dari versi Batman ya Yellow Purple Ungu Ungu Kuning Merah atau biru Lebih cocok Biru Kayaknya ya Oke continue aja Oke Jadi The game series adapt to the choice you make The story is tailored how to play Jadi ini ceritanya kita yang menentukan ceritanya Dengan Pilihan-pilihan kita guys Ada banyak kan genre game yang seperti ini Walking Dead Apa lagi ya Aduh apa namanya itu Pokoknya game nya seperti itu guys Kita yang menentukan jalan cerita kita Dengan cara kita yang memilih Apa jawaban kita Itu akan menentukan jalan ceritanya guys Oke ini ada story nya Tapi gak ada text nya ya Oke gak bisa Gak bisa di skip Ini cuma jalan cerita Batman biasa berarti ya Oke gak ada ini ya Agak susah juga kalau mendengarnya Gak ada subtitle nya Oke grafis nya Seperti ini Ini game choice Apa sih genre game nya Pokoknya yang memilih-memilih jalan cerita Seperti itu guys Jadi kita kayak Gimana ya Kayak nonton film Terus kita yang pilih jalan ceritanya Seperti itu guys Kalian ngerti kan Oke ini markas nya Batman Berarti Iya bener Coba liat grafis nya guys Ini grafis walking dead juga kan Oh bukan Batman ini Bukan Batman Joker The Virgo Oke Apakah ini udah gameplay nya Atau masih belum Nah coba liat guys grafis nya Keren kan Gini grafis nya guys Gak bisa di skip ya Gak bisa di skip Kalau game-game kayak gini Rata-rata emang gak bisa di skip Soalnya dia berfokus ke Story nya Oke ini yang Ben ya Eh bukan Iya Ben Alfred Nah ini kan Kita pilih juga Jalan cerita kita Misalnya You can become the role Atau I never forget who I am Nah apa yang akan kita jawab Atau apa pilihan kita Kita mau kemana Itu sangat menentukan Jalan ceritanya Jadi jalan ceritanya ini Akan bercabang-cabang Banyak guys Seperti itu Tapi coba kalian liat Ini kalian nikmati banget Grafis nya sama story nya deh Seperti itu Tapi kalau gameplay nya Ya cuma seperti ini Karena memang genre dari game ini Seperti ini Story-story seperti ini Oke Ini mungkin akan panjang banget guys Kedepannya akan gimana Drag to move Look at Itu kan Kita look Atau kita bisa act Seperti itu guys Keren-keren Tapi mungkin sebagian dari kalian Gak suka ya game-game seperti ini ya Seperti itu guys Oke Kalian udah dapat bayangan Gimana gameplay nya Kalau saya akan tunjukkan Akan agak lama guys Oke Langsung aja kita menuju Ke game yang nomor 4 Game nomor 4 Yaitu PES 2020 Buat para pecinta sepak bola Udah pasti seneng banget Dan wajib main game ini gitu PES 2020 udah resmi keluar Update nya Lumayan besar Perbedaan dari 2020 Sampai 2019 Kita coba dilatihan aja Oke Bisa main latihan bebas Atau tutorial Kalau tutorial Kita kayak ulang dari awal Tapi kan saya udah lewat tutorial nya Atau kalian bisa latihan bebas gitu Oke Bisa dribble Umpan Tembak Misalnya apa Dribbble deh Dari awal ya Dribbble Nah gitu guys Oke Dari grafis Atau game play nya Atau user interface nya Ada bedanya guys Lari Dan update transfer pemain tentunya Oke Kalau ini masih video Nanti berikutnya kita yang Kraken gitu Nah itu kan Kita lari Di PES 2020 ini baru tutorial keberapa Kalian udah bisa Dola lawan orang gitu Jadi Nah itu kan Setelah kalian menyelesaikan 7 tutorial ini kan Kalian akan langsung lawan orang gitu Oke Seperti itu guys Misalnya umpan terobosan Coba lihat Shadow nya pun Dan kalau khas Khas di PES itu Kalau selebrasi nya itu Heboh banget guys Kalau saat nyetak gol Seperti itu Kalian bisa cek sendiri lah ya Siapa tau Siapa tau aja Kalian belum install Game ini Benar-benar game ini keren banget gitu Oke Sekarang kita lanjut Untuk game yang terakhir Atau game yang nomor 5 Oke yang selanjutnya Oke yang terakhir guys Need for Speed Heat Studio Need for Speed Heat aja Nanti keluar November Tapi ini udah keluar versi Android nya Tapi ini Need for Speed Heat Studio Jadi lebih ke Tunjukin mobil-mobilnya Dan kita modif mobil-mobilnya Walaupun memang gak balap Tapi gak apa-apa Karena Ini lebih fokus ke Coba lihat guys Mobil yang saya modif Detail banget gitu Grafisnya indah banget Walaupun memang kita Cuma memodif aja Nah Kalau untuk Need for Speed sendiri Need for Speed Heat sendiri Nanti keluar November Tengah 8 gitu Ini mobil saya Yang saya Take to workshop Nah guys Siapa kalian lihat guys Grafisnya Beautiful banget kan Gak kelihatan game Android gitu Walaupun memang ini Gak bisa di race Tapi kan Sebagian game balap gitu Yang kita suka disitu Yang memodif-modif Seperti ini gitu Ini buat kalian yang suka modif-modif Nah ini guys Oke Pokoknya seperti itu Nah Begitulah untuk 5 game Android Keren yang berasal dari PS4 Atau game PS4 yang dibuatkan versi Androidnya Jika kalian suka dengan daftar gamenya Silahkan like Comment di bawah Kalau ada saran, pertanyaan, request, dan kritik Akhirnya kita sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya